selamat datang di channel ko tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan beritahu kalian bagaimana cara mendaftar atau membuat akun diskot terbaru guys menggunakan HP guys nah disini kotor akan memberitahu bagaimana cara daftarnya itu menggunakan nomor HP ya so langsung aja yuk ke cara yang pertama cari yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang ada di bawah video ini yang warnanya merah Nah setelah itu kalian download dulu aplikasi yang namanya discord kalian bisa download melalui Playstore kalian buka Playstore setelah itu kalian bisa cari di bagian mesin penelusuran sini kalian ketik setelah itu kalian ketikan discord seperti ini seperti ini nah disini kalian langsung aja pilih discord nah setelah itu kalian pilih install guys nah jika sudah berhasil terinstall seperti ini kalian langsung aja buka aplikasi discordnya dengan cara kalian ketuk yang bagian hijau sih nah nanti bakalan muncul seperti ini welcome to discord setelah itu kalian pilih daftar guys cara daftarnya gimana kalian pilih register nah di bagian sini ada email channel dan phone disini co-tutorial akan ngajarkan cara daftar pakai nomor HP ya kalian pilih di bagian nomor HP setelah itu kalian masukkan nomor HP kalian disini perlu dicatat ya nomor HPnya itu misalnya nomor HP kalian 0852 kalian nggak usah masukkan 0852 yang kosongnya ini kalian hapus jadi langsung 852 berapa gitu nah disini co-tutorial sudah masukkan nomor HPnya co-tutorial dan kalian cek kembali apakah nomor HPnya sudah bener atau belum jika sudah kalian pilih next nah nanti kalian disuruh untuk memilih gambar-gambar seperti ini nah disini kita disuruh milih gambar berang-berang jadi kita pilih gambar berang-berang jangan sampai salah jika sudah kalian pilih verifikasi nah jika nomor HP kalian sudah kalian pasang di HP kalian alias sudah terkoneksi dengan HP kalian nomornya itu nanti kalian nggak usah mengisikan kode verifikasi jadikan tadi sebelum registrasi ini ada kode verifikasi nah karena disini HPnya co-tutorial sudah co-tutorial pasangkan nomor HPnya co-tutorial jadinya langsung ke bagian registrasi nah semisalnya kalian HPnya berbeda dengan nomor HP kalian jadi kalian harus masukkan kode verifikasi yang dikirim dari discord ke SMS kalian jadi kalian masukkan kode verifikasi discord kalian yang ini guys nah nanti setelah kalian masukkan kalian pilih next nanti kalian akan diarahkan ke register sini jika sudah kalian masukkan username kalian nah disini kalian kalian bebas mau masukkan nama asli kalian atau nama samaran terserah disini kontrol bakalan buat namanya itu payjo payjo seperti ini nah jika sudah di bagian bawahnya ini ada password ini kalian buat guys jadi bukan dapat dari mana itu enggak ini passwordnya kalian buat semisalnya passwordnya kalian mau buat payjo 123 payjo 1945 terserah kalian yang penting passwordnya ini menggandung yang penting passwordnya ini mengandung huruf dan angka guys Oke disini kontrol bakalan buat passwordnya dulu nah disini kontrol udah isikan passwordnya payjo 123 jika sudah kalian pilih next nah di bagian enter your birthday day ini kalian masukkan tanggal lahir kalian disini kontrol ulang tahunnya itu tanggal 12 bulan Januari tahun 2000 nah kalian tinggal Scroll ke atas kebawah seperti tadi setelah itu kalian pilih konfirmasi nah jika sudah kalian pilih create an account Oke di bagian choose profile picture ini kalian bisa pilih foto profile yang disediakan ada di bawah atau kalian bisa pakai foto kalian sendiri dengan cara kalian ketuk di bagian ini bagian ungu ini yang ada di kanan sini kan ketuk setelah itu kalian pilih izinkan dan kalian pilih foto yang ada di galeri kalian Oke disini kontrol mau pilih fotonya foto pemandangan aja yang ini nah kalian bisa atur fotonya besar kecilnya kalian bisa atur nah jika sudah pas dirasa pas pengaturannya kalian pilih centang nah udah deh kalian udah berhasil mengganti foto profilnya jika sudah kalian pilih next nah disini nanti ada tulisannya help your friend find you yang artinya bantu temen kalian menemukan kalian jadi kalau kalian pengen kalian ditemukan oleh temen kalian yang adin yang ada di kontak kalian atau email kalian kalian bisa centang tapi di sini kode tutorial nggak mau ngasih tahu kalau kode tutorial itu download discord atau daftar discord jadinya kode tutorial itu bakalan uncentang atau enggak di centang di bagian allow search by email or number jika sudah kita pilih next nah setelah itu bakalan muncul find your friend seperti ini di sini kotor bakalan skip aja nah disini ada DM direct message nya ini kotor belum dapat temen jadi masih seperti ini nah udah deh ini kita sudah berhasil membuat discord untuk pemula guys menggunakan nomor HP nah Bang aku udah download discord Bang tapi aku nggak punya temen Bang aku pengen punya temen gimana caranya nah kalau kalian ingin punya temen kalian bisa masuk ke server discord nah caranya masuk server discord gimana sebagai contoh disini kotor mau masuk server di sini kotor bisa lihat di bagian videonya kok tutorial di bagian bawah video itu ada tulisannya selengkapnya nah di bagian bawah judul ada tulisannya selengkapnya kalian ketuk setelah itu kalian pilih lainnya kalian Scroll ke bawah di sini ada tulisannya join discord ko tutorial nah ini kalian ketuk guys nah setelah kalian ketuk nanti akan diarahkan ke website sini kalian tinggal tunggu dan ada tulisannya seperti ini kalian pilih accept invade nah disini kalian udah masuk ke dalam server discord nya ko tutorial nih kita accept invade lagi nah server discord itu apa sih Bang server discord itu adalah server server discord itu seperti grup guys misalnya kalian masuk grup WhatsApp atau grup komunitas itu sama cuma disini kita namanya server discord dan disini kotor udah masuk ke server discord nya ko tutorial dan disini kalian bisa lihat kita bisa join kita bisa cari temen disini guys dan karena disini kotor buat channel baru dan karena disini kotor buat server discord baru kita pilih di bagian sini join dan tada disini kotor udah masuk ke dalam server discord nya kotor tutorial nah kalau kalian ingin cari temen kalian bisa Scroll di bagian sini di bagian kotim sini kalian bisa Scroll di bagian chat obrolan nah di chat obrolan disini kalian ketuk misalnya kalian ingin cari temen misalnya halo kayak gini setelah itu kalian kirim nah udah deh kalian tinggal akrab akrabin atau tinggal cari temen kayak real life lah kalian bisa cari temen cari temen mabar temen curhat bisa kok tapi asal harus hati-hati ya karena dunia maya atau dunia online itu tak seindah yang kalian pikirkan dan mungkin sampai segini aja videonya kotor tutorial jika kalian masih bingung atau masih ada pertanyaan tentang discord lainnya kalian bisa komentar di bagian bawah video ini see you the next video bye-bye